kita no pedahipun imam syafi'i wa kullu ma zuharul innaas min ilmin au amalin kana qalila jadwan fil akhirah ilmumu lelakon ibadahmu perjuanganmu apa mana organisasi-organisasi yang formal berarti kan ketok karu wong berarti kan dirasak karu wong tapi mempancenkan itu bener gak salah tentu kan bakal diilm karu wong gak apa-apa kadang-kadang gak terima diilm karu wong ada suatu perjuangan kamu ingin diakui oleh orang apa mana partai gombalah orang ngomong partai gak kepingin didukung karu umat kenapa betul wong banjen kekuasaan itu mengikuti kemenangan dari umat kok pun jelas kepingin payu karu salah tayai gak ngomong salah wong toriko bener bener kita cuma sing dati pitakonan ilmumu ibadah zikirmu perjuangan mu sing koyok ngono ketok uang koyok ngineku siap takoniku gak kesenangan gak keenaenka waktu kau diilm karu wong mak kau keenaen mak kau kesenangan mak kau dadeknya lali gak kau baliknya menyanggusti Allah hati-hati iku minongko jannadun mu'ajjala minongko surga yang didisik karu gusti Allah besok akhirat gak ada manfaat pun diya Allah ilmu kula pun diya Allah ibadah kula pun diya Allah perjuangan kula kondue ilmu kondue ibadah kondue perjuangan hebat perjuangan mu tapi bian kona dunya saking hebati didilok dihormati muliakno diegungno karu wong gak salah membatin singkong lakoniku bener tapi waktu iku kon gak iling maiku songko rahmatku kon megedud singkong ilingi aku kiaimu aku ustadmu aku gurumu salah gak salah cuma wis entek no suarga wis kon undu bian no dunya berat makanya syarat tiwong ikhlas syarat tiwong estu nopo kudu podo ketok uang gak ketok karu uang uang jadi kiai kepingin yai jadi wali kepingin yai jadi pemimpin ditakoknya yang dikepingin ini kenapa nih ayo kadang-kadang kepingin sakit nyawa kepingin dadi wali yang dikepingin dadi wali pilih wali sugeo dadi wali melarat yang dikepingin mesti omongan ini kepingin dadi wali jadi ini berarti sampingan gak beres orang wali kok pilih-pilih mesti pilih-pilih kur'an gita sampai di lo kabeh niku wau nopo urusan minong oleh pahala oleh ganjaran songkogus di Allah niku nopo buatin cuma cukup liwat ilmu tapi liwat amal tapi makbis duwe amal gak cukup ya kuduliwat ikhlas makbis ikhlas juga gak cukup kuduliwat es tu ini kira masalah ini kira hal tudzawna illa ma kuntum ta'amalun jaza'an bima kanu ya'amalun jaza'an bima kanu yakisibun kenapa kabeh-kabeh niku kenapa da'wana bima kuntum ta'amalun betul kok bima kuntum ta'amun kone oleh pahala songkogus di Allah mergok ilmu buatin makbis uang niku sek durung manggon tengg estu gita ini ku berarti kabeh niku sek onok penyakit uang ikhlas mawan sek sumber kok aku ngeneiki nah kita uang ikhlas krono Allah coba aku ngeneiki semata-mata demi Allah semata-mata demi bangsa dan negara kita niku ikhlas mawan sek sum salah kulambateng ngomong salah barang pun sumber tinggi masya Allah Pak Hasanuddin samdan niku begitu hebat berjuang kepada Allah berjuang demi Rasulullah demi bangsa dan umat ya Allah aku doakan itu bagaimana Pak Hasanuddin menang Pak Hasanuddin beten kira durung apa Pak Irungi pun bekar saya ini mulai iblisnya melebuh saya ini kenapa beten maksik durung es es itu kita napa se uang sehingga ngeten iku napa uang gak beruh napa asal usule saman kali kulon iku kenal napa beten kali iblis nanti kenalan nanti sumerap beten kenal beten sumerap kita tapi kulon kare saman iku napa napa kekan selalu bersama kita bersama yang mereka hati yang terlihat iblis kita sama kepingin kenal beten kali iblis kalau kenal lagi sing jeneng mbah iblis ngeten al-imam jamal radiyallahu'an mundud sangking kitab kashful bayan lil-imam as-samarqandi radiyallahu'an sayyiduna ka'bul ahbar radiyallahu'an paling dawuh tentang iblis dawuhi pun inna iblisa kana khazinal jannah arba'ina ala fisanatin iblis nikubian tuman yogo swargo selama 40.000 tahun coba kita kalau ngerang ngeten iku nopo minkin nopo kilas balik nyanyi nopo lakuk iseng ono minkin disek oke wama'al mala'ikati samanina alfisanatin iblis nikubi kumpul kumpul setarap dengan sesama malaikat jadi rakyat podo rakyat sing jendeng podo malaikati kumpulin iku selama 80.000 tahun jago anna pembadan wawawawal mala'ikata isyrina alfisanatin iblis nikutu mandadi penasehat agung malaikat selama 20.000 tahun kayak ngomong kan bahwa'an wasayyidalkarubiin salah sina alfisanatin enten salah satu malaikatipun gusti Allah ingkang asmokarubiin nikunokunopo ingkang nyokoni ingkang mendegani arasipun gusti Allah nikunam mung nopo wanten sekawan mbafiri wayatin lah iblis tenggriku nikunopo nate kumpulin nikki selama seribu tahun ya mungkin saman banding kalau kuali sampe an kira-kira saman kuali nikun alim pundi kali iblis lajeng iblis kumpul malaikat ruhaniin malaikat ingkang memberi suatu ilham malaikat ingkang menonton suatu siri nur dari Allah ingkang tumibo dateng kaulani pun Allah ingkang soleh suatu posisi yang sangat strategis berhubungan kare nopo poro awliya Allah sampe tengkitab iklil niku sampe difatihai niku malaikat nopo iblis niku kumpul klayan rohanin selama seribu tahun selama empat belas ribu tahun ayo lawan titel iblis jawaban wakana ismuhu fisamai dunya al-abid teng langit pertama niku nopo titel julu ane iblis niku al-abid sing ahli ibadah menyangkut di Allah coba jadi sebutan malaikat ya apa kok gak gitu al-abid sing jago ibadah niku berarti iblis kalau kali sampe an nasak nanti al-abid al-abid kita napa wafis saniyah wanten yang langit nomor kedua niku napa titel julu ane iblis az-zahid uang sing atini makhluk sing atini gak teriket apa wai gak gumantung karu apa sop wai cuma karu gusti Allah wanten yang langit nomor pintar nomor tiga titel julu ane iblis al-arif uang sing ma'rifat karu gusti Allah wanten yang langit nomor sekawan julu titel iblis al-wali sing dicintai karu gusti Allah sing park ono ngersanipun Allah wanten yang langit nomor gangsal titel at-taqiyu sing temen-temen takwa karu gusti Allah ono yang langit nomor enam al-kho zinu sing napa sing jadi jogoy gusti Allah kita wanten yang langit nomor itu jeneng ini napa azazil saking mulyani ono ngersani Allah dijeneng azazil tapi wafillau hil mahfuz ono ing lah mahfuz catetan catetan takdir putusan akhir song kog gusti Allah iblis ini kecatat napa titel jeneng iblis iblis napa maksud iblis niku maknani maknani niku gho filon anda akibati amrih iblis 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 napa sifat iblis niku mulia cukup mulia agung cukup agung sang sang kog gusti Allah tapi awak ini kulali karo akibat di awak ed dewe nyombong no karo ilmu nyombong no karo keturunan nyombong no karo keduduan nyombong no karo kemampuan nyombong no karo opos yang daging duwe ini awak tapi gak tuman senden karo gusti ol selalu merosok beres selalu merosok cukup selalu merosok sampur no seakan akan wisjelas awak besok mati gawoi uang singkoyok niku gak onok bedane karo penyakiti eblis bis yang apa kira-kira hebat pembantin iblis pak wawan gimana iblis ini masalah ini jadi ojondi lho nukoyok zohire besok samian niku mpun mpun pecah kira-kira niku pasti pembantin ditakok nama malaikat mungkarnakir pas ditakok niku nopo nopo cukup nyangkut ilmu mandek boten urusan meriku kita boten tuman malaikat mungkarnakir malaikat zabaniya niku didawi diri kusi Allah da'uh mungkarnakir tetap yang ditakok niku mboten urusan ilmu koyok ngeten mboten langsung yang ditakok nopo marab buka sakpiro hatimu ngakonik gusti Allah mungkarnakir nip nabi yuka kita mungk sekadar kulokan sampai njawab sapa nabimu mungk corok akal pikiran gampang mawan nabi muhammad lama iku pancang nabimu ya apa sikap mu ya apa tanggung jawab mu makanya temerikin iku mboten akal akalan kenikim mboten sing ison jawab ono ngersani malekat mungkarnakir kenyataan bian ono ingdu dunya kita mbak pancang bong so ilmiah mboten usah diuruh ikuloh kali sampaian kenapa mboten marab buka ya Allah waman nabi yuka ya nabi muham mt waman imam muka sopok imammu al-qur'anul karim wama kiblatuka ya kabah wama ikhwanuka ya al-muslimun wal-muminun gimana ini ikulah utak utik akad besok mboten hak kote besok nopo hak kote nopo aku gak takon kan alim gak alim kan gak takon wong hebat gak hebat seng tak tak kone cuma si jitok kan iku bihan jadi wong tambeng bener apa enggak saman singkatan iku nakal nopo beler coba konek wedok singkatan kulekale saman iku tambeng beler nopo nakal ayo coba nopo beng beler nopo tandane wong tambeng beler iku nopo tandane iku gak gampang terima gak gampang tampi berhujah terus berpadu terus ini aku akhirnya jadi sifat wong bani israel bien saking cukup saking sampurnane kenek penyakit apa penyakit alrewel luwal rewel oke penjalu oke karepe oke maune barang sing anak gak disyukuri barang dituntun gak terima nakal nopo mbeler non bel beler kulokan sama dikong beler ngita beler maka ini jadi maler ngita nopo maler ini nopo nopo maler ini nopo nopo sadar tanpa terencana tanpa direkayasa wis jadi sifat koyok ngono gak apa nopo ini maler dengan sendirinya gak mikir gak diangen nangen pokoknya gak gak gelem sorry gak apa nopo ini penyakit bahaya koyok ngeten nipo jadi yang nopo jadi nopo kulok kale panjin ngan nipo nipo nopo mboten ditinggal mboten dicarno mboten dimulyak nukarugusti Allah cuma cukup ilmu dhahir tak mboten oleh kulok kale samman iso dimulyak nukarugusti Allah siji liwat nopo liwat ma'rifatullah eh ayo sing eling sing sadar awa eh sendian karugusti Allah nomor loro liwat nopo liwat tak wah sing api nyeru niyati ini nomor telum api nyeru niyati ini amal soleh kita niyati api tujuannya api karpi api tapi yang dilakukan tidak meluk aturan main kita ngeojok ketepo nikku hebat nikku yai nikku begitu karomah yai nikku begitu ngeten begitu ngeten yai sampai ngilok yai hebat hebat gak hebat urusanmu urusanku cuma siji tok aku kepeng meluk awakmu tapi dasarnya aku manut awakmu kan bener apa enggak